Seperti kisahnya Atta As-Salami Alimam Atta As-Silmi itu dikerjaannya apa? Menjual pakaian daripada anyaman Jadi pinter sekali dia bikin pakaian Mantel kalau zaman sekarang Dari benang wall yang dia, dia bikin yang indah Atta As-Silmi ini pernah kerja bikin pakaian Kalau dibilang seumur hidup kerja yang paling berat, yang paling teliti di saat itu Jadi di hari itu dia betul-betul ingin membuat pakaian yang paling istimewa Dia kerahkan seluruh kemampuannya dan konsentrasinya untuk bikin pakaiannya Selesai pakaiannya sudah jadi, dia pergi ke pasar Dia temuin pedagang yang punya toko, ini saya mau jual pakaian Berapa kau mau jual? Isu naderham Dijual dengan harga yang mahal Karena ini pakaian istimewa, handmade Buatnya sekian bulan Ini istimewa produk yang kualitasnya luar biasa Dipegang sama orang yang sudah puluhan tahun kerja jual pakaian Orang kalau sudah puluhan tahun kerjaannya pada satu hal Itu kan berarti punya khibrah yang luar biasa Orang 20 tahun dalam bengkel Kita bawa mobil rusak, gak pakai cerita dia sudah tahu Oh ini hakinya, oh ini businya, oh ini Karena pengalamannya sudah hebat Ini Atta As-Silmi datang bawa pakaian, saya mau jual sekian Dilihat sama pedagangnya, oh ini kemahalan, saya mau bayar cuma lima dirham Nah kenapa? Ini saya bikinnya mati-matian loh Saya lu keluarkan waktu yang sangat lama buat bikin ini Ya ada cacatnya, ini bagian sini cacat, ini bagian sini cacat Karena saya sudah biasa terima pakaian Jadi tahu ini cacat sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini Tidak layak harga segini Maka Atta As-Silmi ketika mendengar ucapan si pembeli tadi Yang punya toko nangis luar biasa garung-garung Sampai yang punya toko gini bilang apa ya Sudah, kalau gitu saya beli dengan harga Anda Gak perlu nangis saya gini, sudah saya setuju dengan hargamu Kata Atta As-Silmi saya nangis Bukan karena engkau gak mau beli dengan harga saya Ini saya membuat pakaian ini Saya gunakan seluruh waktu saya, kemampuan saya Saya kira ini pakaian sudah sangat hebat Paling bagus daripada pakaian yang pernah saya bikin Ternyata engkau yang punya pengalaman Jual pakaian lama Begitu melihat sudah tahu ada cacatnya di sebelah sini, sebelah sini Yang saya gak nyadari kalau ada cacatnya Dan saya sudah 60 tahun ini ngira ibadah saya di Allah ini diterima Sholat saya, puasa saya Saya kira itu sudah perfect Sudah sempurna dan diterima oleh Allah Bagaimana kalau saya nanti menghadap Allah Ternyata 60 tahun semuanya cacat 60 tahun gak ada baik-baiknya amalan saya Ada lubangnya di sini, ada kurangnya di sini Ini yang saya tangisi Nah orang yang hatinya hidup mikirnya ke sana Kalau pedagang baju saja dengan sekali ngeliat Dia bisa tahu ada cacat sini, cacat sini, cacat sini Bagaimana dengan Allah SWT Bagaimana dengan Allah SWT Bagaimana dengan Allah SWT Bagaimana dengan Allah SWT